Angel Lelga selalu mangkir, Vicky Prasetyo minta mantan istri bertanggung jawab. Pada Agustus tahun 2020 lalu, presenter Vicky Prasetyo melaporkan balik mantan istrinya Angel Lelga ke Polda Metro Jaya. Suami Kalina Oktarani ini melaporkan Angel Lelga karena telah menyebut keluarganya sebagai keluarga penipu. Vicky Prasetyo menuntut Angel Lelga atas dugaan pencemaran nama baik lewat konten video di Youtube. Kabar terbaru, proses kasus telah sampai ke tahap mediasi antara Vicky dan Angel. Vicky pun hadir di Polres Metro Jakarta Pusat, Prabu, tanggal 31 Maret 2021, guna memenuhi agenda tersebut. Proses hukum bertele-tele. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tiba di Polres Metro Jakarta Pusat sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat didampingi oleh kuasa hukum Vicky, Rasman Arief Nasution. Dalam keterangannya, Arief ingin agar proses hukum soal Angel Lelga tetap berlanjut dan panggilan tetap berjalan. Sementara itu, Vicky Prasetyo menyayangkan proses hukum yang berjalan lama lantaran Angel Lelga selalu mangkir ketika dipanggil. Tadi si aku dengar penyidik ada kesulitan memanggil berkali-kali Angel Lelga. Jadi, mungkin proses itu yang mungkin akan menghambat sedikit, kata Vicky Prasetyo. Angel Lelga harus bertanggung jawab. Kuasa hukum Vicky, Rasman Arief Nasution, menuntut agar Angel Lelga bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Prinsipnya satu, Angel harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di luar itu baik di polisi maupun pengadilan ujar Rasman. Selain itu, Rasman menyinggung bahwa persoalan Vicky dan Angel ini berhubungan dengan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, menurut Rasman, kasus Vicky ini sebenarnya tidak perlu mediasi. Atas perlakuan Angel Lelga, Vicky Prasetyo mengaku telah memaafkan mantan istrinya tersebut. Meski begitu, ia tak bisa melupakan kesalahan Angel. Dari aku, aku memang sudah tidak ada lagi hubungan dengan dia Angel karena aku sudah berumah tangga. Jadi, aku sudah memaafkan tapi tidak berarti melupakan perkara ini, ujar Vicky Prasetyo. Suami Kalina Oktarani ini juga menginginkan agar proses hukum kasus ini bisa berjalan secepatnya.